Menghabiskan waktu libur dengan cara yang mengasihkan tentunya menjadi pilihan komunitas pencinta remote control. Berbahan dari barang bekas ramah lingkungan, komunitas ini merakit remote-nya untuk beradu kecepatan di Danau Opi, Palembang. Pengen minum brown sugar milk, tapi mager. Pengennya gak pake sulit. Kalau pengen brown sugar milk, Cobain brown sugar milk dari Icitan. Icitan brown sugar milk, rasa elit gak pake sulit. Icitan. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana komunitas RCBot Palembang. Saat memainkan adu kecepatan, kapal mini remote control di sebuah komplek Danau Opi di kawasan Jekam Baring pada minggu sore. Komunitas RCBot ini sudah mulai berdiri pada tahun 2020 lalu. Pencinta kalangan RCBot awalnya cuma hobi. Bahkan ada salah satu dari mereka bisa menciptakan kapal mini dengan tenaga super mirip dari kapal yang aslinya. Kapal ini dibuat dan dirakit oleh para komunitas dengan menggunakan bahan bekas. Untuk bodi kapal dibentuk menggunakan bahan plastik fiber dengan ukuran panjang 15 hingga 20 cm. Kapal ini kita merakit sendiri kan dari mesin kan, nalpot, yang apa, baling-balingnya atau itu. Bahan bakarnya apa nih? Bahan bakarnya biasanya kalau untuk yang kakek engine ini, pakai bahan bakar bensin. Tidak ada yang sebagian baterai. Ini kapal-kapal ini pernah kita ikuti ya? Ada yang ini kontes perlombaan atau gimana? Kalau perlombaan, kalau di sini belum. Kalau di daerah lain, di Jakarta, di Samarinda sudah mulai ada lomba. Untuk bagian mesin dan remotenya, para pemain membelinya dengan memesan di toko lapak jual-beli online. Dengan harga cukup bervariasi dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, tergantung dari kualitas mesin dan tenaga. Untuk bahan bakarnya, berupa premium berkapasitas tangki 700 ml, dengan durasi selama 30 menit untuk dimainkan. Tahap awal sebelum para pemain memegang remote control, para joki mempersiapkan kondisi mesin kapal terlebih dahulu. Setelah mesin kapal sudah siap, kemudian dilakukan pengisian bahan bakar. Ada juga yang menggunakan baterai dan dinamo. Setelah bahan bakar terisi, mesin kapal dapat bisa dinyalakan langsung untuk bermain di atas genangan air yang tidak mempunyai gelombang tinggi dengan kecepatan kekuatan mencapai 26 sesi. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!